Intro Dari pengungkapan modus pada saat pemusnahan sabu seberat 2 kg lebih dari 3 kasus peradaran gelap narkoba oleh jaringan sindikat narkotika yang terjadi di wilayah Provinsi Kepri pada selasa 2 Oktober 2018 terkuak bahwa salah satu tersangka telah sering berhasil memasukkan sabu dari Malaysia ke wilayah Kepri BNNP Kepri meminta kepada semua petugas pada instansi yang terkait pada pintu masuknya narkoba agar memperketat pengawasannya Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepri, AKBP Bubung Pramiyadi mengatakan pengawasan di pelabuhan selama ini masih kurang sebab salah satu tersangka dari 3 kasus ini terbukti telah 9 kali membawa sabu ke batang Seharusnya petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada penumpang tapi juga kepada anak koda maupun kru lainnya Ada salah satu tersangka memang ini sudah 9 kali dia menerima barang dari tersangka yang sekarang ada di kolda itu melalui kapal feri di seorang anak koda hasilnya kita kembangkan ini apakah benar baru 9 kali atau berapa kali Dari hasil interogasi yang dilakukan petugas salah satu tersangka ini telah berulang kali membawa sabu dari pelabuhan Situlang Laut, Malaysia dengan rata-rata sabu seberat 1 kg dengan upah antara 4 juta hingga 5 juta rupiah Bahkan tersangka pernah membawa sabu seberat 1,5 kg melalui seorang anak koda kapal lewat pelabuhan feri internasional Batam Center Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan